Unjuk rasa puluhan pedagang kaki lima di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri pada selasa berlangsung ricu. Asi saling dorong tak terhindarkan saat masa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD. Mereka menuntut agar surat edaran sekda tentang pemasangan berikade di sekitar kawasan wisata Simpang Limanggumul dicabut. Pemasangan berikade membuat PKL tak bisa masuk dan dianggap merugikan pedagang. Sebelumnya, masa melakukan aksi bakar ban dan rombong. Kericuan baru meredah setelah sekretaris daerah Solikin menemui masa. Sekda Solikin mengatakan akan menanggungkan surat edaran dan akan melakukan pengkajian ulang. Dimilipukan, Zenim Indonesia